Selamat siang pembaca Postkota dan pemirsa Postkota TV. Anda menyaksikan Postkota terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama saya, Nitis Hawarov. PPKM level 3 resmi batal diterapkan di seluruh wilayah Indonesia saat Natal dan Tahun Baru. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia sudah mampu menghadapi musim libur akhir tahun. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM level 3 yang rencananya akan diterapkan pada musim libur Natal dan Tahun Baru resmi batal diterapkan. Keputusan tersebut lantaran Indonesia dianggap mampu menghadapi musim libur akhir tahun. Langkah tersebut juga diambil setelah adanya hasil dari jumlah tes dan telusur yang mencatat antibodi COVID-19 masyarakat Indonesia jauh lebih tinggi dari tahun lalu. Tercatat pula proses vaksinasi COVID-19 dosis pertama telah mencapai 76% di wilayah Jawa-Bali. Sementara vaksinasi COVID-19 dosis kedua telah menyentuh angka 56%. Meski demikian, penerapan level PPKM selama Natal dan Tahun Baru tetap mengikuti asesmen situasi pandemi saat ini. Sejumlah batasan masih tetap dilakukan seperti tidak melakukan kegiatan perayaan tahun baru di seluruh pusat keramaian. Sementara pemerintah masih mengizinkan restoran untuk tetap buka dengan maksimal pengunjung sebanyak 75% dan acara sosial budaya maksimal 50%. Pemerintah juga mengizinkan masyarakat melakukan perjalanan jarak jauh dengan membawa tes antigen COVID-19 maksimum 1x24 jam. Demikian poskota terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Niti Sawaroh mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat siang dan sampai jumpa.